Saya merasa sedih, merasa kurang puas, bahkan agak menyesal ketika pengajuan PSBB kami belum diterima oleh pemerintah pusat, pemerintah Kementerian Kesehatan. Hanya dengan alasan bahwa jumlah kematian akibat meningkat dan menyebab secara signifikan dan cepat ke beberapa daerah menjadi satu alasan. Termasuk terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau dengan lain. Ini menurut saya sangat tidak pas dan tidak tepat. Karena apa? Karena pepatah lama mengatakan sediap ayam saya belum punya. Apalagi dalam sektor kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini yang saya terima dengan yang saya sebagai gubernur dan juga sebagai ketua gugus tugas percepatan permasalah COVID-19 ini kurang menerima. Kenapa? Karena saya tidak mau kami berusaha pemerintah provisi, perkopim atau peteng kota sampai ketika desa dan rusun RTRW. Dikerahkan semua kekuatan kami untuk memutus rantai penyebaran daripada virus Corona-19 ini atau COVID-19. Tetapi setelah kita kaji, kami membuat satu kajian, membuat satu analisis baik dari segi ekonomi, politik, keamanan, termasuk kesehatan. Karena itu kami sepakati, melibatkan perubahan tinggi, toko masyarakat, toko adat. Kami telah bersepakat untuk mengajukan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Kesehatan, untuk disetujui PSBD. Dan hal-hal yang menyangkut akibatnya, kami sudah sangat siap. Termasuk penyediaan sembako, bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Dengan PSBD ini kami sudah siapkan anggarannya. Perlu Anda ketahui bahwa dengan kemarin tahap kedua, anggaran kami sudah menghampiri 200 miliar. Apakah 200 miliar ini termasuk kawasan kota, kita siapkan untuk menghubungkan masyarakat saya. Kita siapkan hanya untuk membantu pengakaman mereka. Itu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat ini. Saya tidak mau ketika sudah ada berkelipta yang maya-maya jalan di mana-mana seperti terjadi di negara lain, baru PSBD ini disetujui. Sudah terlambat buat apa lagi? Dan mungkin tidak diinginkan juga, atau mungkin juga kita-kita sebagai pelaksana pemerintahan sana, Gubernur, Bupat Juali Kota, TNB Poreng, jadi korban daripada ini semua. Karena COVID-19 ini atau virus corona ini tidak melihat siapa. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia orang di bawah, orang miskin, orang kaya, yang mampu tidak, anak-anak, jabatan, gak pernah lihat. Dan kita gak pernah tahu, kapan di mana, ini kan semua-semua hibat penjelasan, 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 cuci tangan, harus stay di rumah, sekolah di rumah, kerja di rumah. Dan itu sebagian daripada PSBB itu kan sudah lakukan, Alhamdulillah. Walaupun di Korontal sudah 14 yang positif sekarang, dan satu meninggal. Saya tidak mau akan bertambah lagi. Karena penyebarannya, transversinya itu sudah di sini. Bukan lagi dari luar. Kita di dalam, kita atur semua. Bahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, solat dan lain-lain, kita sudah batasi. Harus di rumah masing-masing, saya juga di rumah, saya panggil imam. Dengan anak-anak, isi kita solat di rumah. Masjid-masjid kita upaikan ditutup. Tetapi yang di luar itu ribuan. Ribuan orang, ratusan kendaraan. Yang berlalu-lalu masuk dari, dari tentaka kita. Perwatasan hati, kalau kemarin, hari Jumat saya, hari Sabtu saya kesalahan dengan ibu. Mereka mengulang semua. Fasilitas yang mereka tempat juga sebagai posko itu. Bahkan ada anggota Polna atau BRIMO yang terindikasi positif, COVID. Mereka juga beruntukasi perbatasan. Saya sekali lagi mengajukan ini untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden dan teman-teman Menteri di Jakarta. Jangan samakan daerah Gorontala dengan daerah-daerah lain. Jangan samakan daerah Papua, daerah Kalimantan dan Sulawesi itu dengan Jawa. Di Jawa, di Jakarta itu fasilitas cukup. Rumah sakitnya banyak, pemerintah pilih swasta. Dokter ahlinya banyak. Pemerintah yang ada di sana, canggih. Nah kita di Gorontano, hanya satu rumah sakit terindukan. Dokter parunyahnya cuma dua. Setelah kami mendapatkan rapid test, saya perintahkan pahagian gubernur, perintahkan semua petugas kesehatan kita rapid test. Banyak makan dokter yang positif kesehatan kita. Dan ini tidak menggunakan kemungkinan, banyak lagi akan bertambah. Makanya orang bertanya, kenapa aku baru sampai 30 ribu? Loh, rakyat saya itu 1 juta 250 ribu. Apa artinya dengan 30 ribu kita datang? 30 ribu juga per hari itu kita sudah bagi bayinya. Dan alhamdulillah saya, kita-kita dibantu oleh Pak Kapona untuk menjadikan banner pelaksanaan itu. Dibayang langsung dikirim, baru kita bayar di sini. Barangnya susah, barangnya mahal. Jadi sekali lagi, Bapak Yusuf sekalian, tolong sampaikan kepada pemerintah pusat melalui media. Jangan disamakan daerah lain dengan daerah kita. Kayak persoalan semako, kami bisa siapkan. Beras kami surplus. Bahkan kebijakan saya, saya katakan hasil pertanian korontale, jangan dijual keluar daerah. Kita harus tahan di sini untuk kebutuhan kita. Gula kita cukup, ada 3.500 ton di pabrik gula lakir. Ikan kita berlimpah kemarin, 2 minggu lalu saya sudah beritakan kepada nasi perikanan kelautan. Beli ikan-ikan rakyat. Hasil tangkap adalah beli. Sekarang sudah kita punya stok 20 ton. Di 3 tempat, full storage. Untuk kita bagi-bagi kepada nasi rakyat. Karena ikan itu memiliki, mempunyai protein yang tinggi sama dengan telur. Jadi untuk meningkatkan rakyat tahan tubuh kita, ya rakyat saya sudah makan ikan. Beras kita berlimpah. Cukup sampai dengan bulan ke-12, desetern. Menghadapi bulan puasa, lebar, dan lain-lain itu, beras kita, cadangan beras kita, berus cukup. Telur ada. Gula merah ada. Gula semut ada di produsialnya. Ini sekarang kita daerah lain yang susah, daerah lain yang sulit untuk mendapatkan hand sanitizer. Alkoholnya ini kita bisa bikin. Mungkin salah satunya di Indonesia yang menggunakan alkohol yang selama ini menjadi musuh kita bersama. Cap tikus. Kita ambil, kita jadikan hand sanitizer seperti itu. Bagus. Dengan tingkat alkohol 70%. Alhamdulillah juga kita kerjasama dengan BP POM. Yang tadinya hasil swab kita harus kirim untuk diberi saya di Makassar, di Jakarta. Sekarang sudah dikontak. Satu hari bisa 200 orang swab. Bisa diberi saya. Nah pertanyaan saya setelah di repites positif. Kita karantina. Setelah di swab dia positif. Sekarang rumah sakit Al-Ushabu sudah wafur. Persiapannya hanya 90 tempat tidur. Sangat terbatas. Kalau kita tidak tangan dari sungguh-sungguh, kita tidak batasi masyarakat kesalahan kemarin. Jangan salahkan kami. Kami sudah berjuang. Kami sudah kaki di atas. Kepala di bawah untuk bekerja. Teman-teman bupati wali kota tidak henti-hentinya. Siang malam kami berkomunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Untuk penjangan ini. Dan kita yang melaksanakan ini adalah perintah presiden. Jangan ditahan-tahan apa yang diinginan real. Dan ini keinginan masyarakat saya. Harus dinajarakan PSBB. Dan sebagian PSBB yang sudah lakukan. Belajar dari rumah. Kerja dari rumah. Tukang mentor pun tanpa diperlinta. Mereka sudah dirumahkan sekarang. Pegai-pegai siasa, pegai hotel. Para petani, para nelayan. Juga sudah banyak hidup di rumah. Dan kami mampu. Kami sanggup. ABB kami sanggup. Provinsi, Kabupaten, Kota. Sanggup untuk menerima dampak daripada PSBB ketika mereka dirumahkan. Kamu sudah siapkan. Sekarang, ikan. Saya tadi pakai panggilan ke Pak Dinas Pak. Kamu memiliki ikan yang cukup tangkapannya dari masyarakat. Berontakan lain, berontakan. Kamu simpan. Kamu stop di kursus kita. Dibagi-bagi. Dan itu kita bersiap untuk raya. Jadi, kali kami sudah mati-matian kerja. Bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Masih juga dihalangi dengan aturan itu, aturan ini. Aturan juga bermacam-macam. Mengenai pengenggaraan. Belum tersosialisasi. Kami belum terima surat yang lain. Sudah ada surat yang lain. Sangat pemirukan kami. Tolong sampaikan teman-teman di Nasiunan. Ini suara hati rakyat Corona. Yang saya sampaikan. Tolong perhatikan. Dan kami sudah menyuruh teman-teman hari ini. Saya sudah ternyata. Saya sudah sampaikan kepada Menteri Kesehatan. Tolong Pak Dokter. Pak Jendal. Kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Doni. Sebagai ketua tugas Kugus Pusat. Kami sudah sampaikan. Tolong Pak Jendal kami, Korontalo. Kalau sudah terpapar satu-dua orang saja positif, kami sudah khawatir Pak. Itu tenaga dokter. Kesehatan yang ada yang saya sampu. Pak Jendal kami singkirkan kami keratinan di hotel. Kami bayarkan hotel untuk mereka. Kesehatan mereka. Sudah meninggalkan keluarga. Tidak ketemu suami. Tidak ketemu isim. Tidak ketemu anak-anak. Hanya bekerja itu. Dan risikonya sangat berat. Dengan APD yang anak-anak, APD yang dikirim juga tidak cukup. Jadi, jangan samakan rakyat daerah Korontalo sama dengan Jakarta atau Jawa, Bandung. Bandung dia punya rumah sakit bagus. Dokternya cukup. Fasilitas yang ada, kita. Saya. Tidak tahu mungkin apa lagi. Hampir setiap saat kami di grup ya, para bupati, Bawangku. Malah monitor. Masih ada di jalan. Tapi kalau sudah, kami hanya minta dua, Pak. Di PSBB. Kita akan blokir semua jalan. Masuk ke Korontalo Kejuaraan untuk logistik. Yang kedua, kita hanya membatas kegiatan masyarakat di luar. Jam 6 pagi sampai jam 17.00. Kita batas masyarakat bergeras itu. Kerjaan saya pergeran. Setelah itu, kita close. Sambil mereka masyarakat pulang ke rumah, mempersiapkan untuk berbuka puasa. Solat. Lima waktu di rumah. Solat tarwil di rumah. Pengajian di rumah dan kegiatan amal yang Ramadan dilaksanakan di rumah. Itu saja, Pak. Kalau kita dikasih itu setelah 4 kelas, kita akan lihat. Dan kita akan tracking. Sekarang kita akan tracking, kita alokasi. Kita bikin klaster-klaster. Mana yang sudah terdampak, mana yang belum, mana yang sedap. Ini kita sudah sakitkan. Kita sudah kanya semua. Tapi kalau dengan begini caranya serabutan, saya gak yakin. Saya gak yakin dengan teman-teman. Penyebaran COVID-19 di provinsi korontala ini. Tinggal tunggu, kapan waktunya mungkin. Kami tersempat terlela kemarin, Bapak. Kami terlela kemarin karena korontala terakhir yang menjadi zona merah. Tapi akibat dari itu setelah kita refintes dapat, kita serahkan ke opatan kota pengetesannya banyak ternyata. Termasuk salah satu dokter yang sering menangani saya, sering memenuhi kesehatan saya. Isterinya positif. Hasil refint, kita sudah isolasi. Jadi saya minta kepada pemerintah pusat saya, kementerian kesehatan, jangan tunggu masyarakat korontal sudah pada mati, sudah bergelimpaan di jalan, baru dikasih ini. Sudah mati, sudah susah dimakamkan, sudah dipubur, gak ada mengoburin lagi, kemarin kejadian diangkat. Untung ada teman-teman TNI yang mau melaksanakan, membantu pemakaman. Oh, orang-orang tidak mau. Nah ini Pak Wago, Pak Sita, kita berdoa saja, ya gak tahu apalagi kalau sampai ini permohonan kedua ditolak. Ya saya akan minta rakyat saya, untuk membuat satu sikap, kita bikin aturan sederhana. Demi melindungi dan menjaga rakyat saya. Tujuan kita, Pak, melaksanakan semua perintah, Pak Presiden, untuk memutus rantai penyebaran virus korona ini. Tapi kalau dengan cara ini, mesti izin, mesti izin, mesti izin. Semua aturan, semua aturan harus kita. Belum turun aturan baru, sudah ada aturan baru. bingung kita semua. Termasuk pengadilan. Kemarin pengadilan, alkes yang kita sangat butuhkan. Alkesnya ada. Harga yang sudah di, ada penampingan dari BPKP kejaksaan. Ada masukan lagi. Ketika alkes yang dibutuhkan, masuk di atas bulan negeri, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa ini? Sedangkan alkes itu sangat kita butuhkan. Tapi barang halangka. Harus impor. Perjalanan ke korontal, apalagi kalau kepala pesawat sudah tidak ada. Jangan dibatah seperti ini, Pak. Saya sangat berhati dengan aturan-aturan ini. Kami yang lebih tahu, gubernur, bupati, wajibut yang lebih tahu, korontal. Jangan disamakan dengan udara lain. Jangan hanya membaca-baca di berita, di laporan-laporan. Kita jeneralisir negara Indonesia ini semua sama. Padahal tidak. Rasa nurut, rasa dengar. Apabila mereka diperhatikan juga. Kami walaupun menurut tinggal di rumah, coba kami pikirkan. Kita akan pikirkan. Sekarang sempat kok kita, provinsi, kaum-matihan kota, sudah menyebar di mana-mana. Sudah dibagi-bagi. Hampir tiap hari kami sering sampai 1.500 sempat, kami bagi kepada masyarakat. Tapi kalau dibatasi-batasi begini, hanya alasannya sangat memiliskan hati saya sebagai kewadu. Karena terlalu banyak korban, Allah, ilah, ilah, Allah. Musa harus terlalu banyak korban, mari kita bergerak. Coba kita lihat di Italia, mayat-mayatnya sudah tidak sempat dikubur. Apa kita harus mengubah itu? Tolong sekali lagi para pejabat-pejabat, pengambil kebijakan di pusat, tolong, jangan sabarkan daerah di Gorontal dengan daerah lain. Termasuk teman-teman di Sulawesi yang lain. Cukup ya? Cukup. Kecewa enggak ketika keisperti pertama ditolak? Sangat kecewa. Kedua, kalau ditolak lagi? Sangat kecewa dan kemarin kami sudah menyampaikan ke bawah bupati lewat BIKON dan Forkobina. Mereka setuju untuk tutup total. Sisi darat, laut, udara kita akan tutup. Dan membatas kegiatan masyarakat dari jam 6 pagi sampai dengan jam 17. Setelah jam 17 tidak ada lagi masyarakat di luar. Semua harus masuk ke rumah. Dan dampak daripada resikonya sudah kita pikirkan. Ya apa dengan sembangku? Tapi saya mau juga, jangan ada yang pembohong yang tidak jujur. Kalau memang mampu kaya, saya nggak usah berharap sempatku dan pasifikasi pemerintah. Berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Juga mungkin masih banyak ASN yang sekarang berkeluyuran. Mungkin banyak juga siswa-mahasiswa yang berkeluyuran. Padahal mereka harus di rumah. Nah dengan kebicaraan ini akan tersarik semua. Nggak ada lagi. Mau dia laki-laki perempuan, anak kecil, orang tua, nggak ada di jalan. Saya ambil tiap malam utar. Dan harapan saya, usulan kita yang kedua ini, tolong didengar oleh Pak Menteri, tolong Pak Menteri diterima. Itu Menteri teman saya juga. Kawan saya. Saya sudah tiga kali di ASN. Kalau tidak diterima, Pak. Kira diterima, kita akan berjaga sedikit. Saya nggak mau ambil pusing dengan perusahaan, peraturan dari pusat. Tujuan saya bagaimana rakyat saya harus terlindungi. Ini kita nggak belum tentu, Juni, Juli, Agus ini belum tentu kalau begini caranya, penanganannya. Dan ini akan meningkat kejahatan, Pak. Masyarakat berpikir perut. Kalau orang sudah lapar, kemiskinan mendekati kekupuran. Ya, ada ini. Kalau sudah nggak ada makanan, sudah. Mau beli, uang untuk beli tidak ada. Barangnya makanan. Nah, ini kami akan jamin, Pak. Insya Allah, kalau diberikan waktu kami 14 hari, kita lihat. Kalau 14 hari sudah maksimal, ya stop. Kalau tidak, ya kita tambahkan 14 hari. Jadi apa yang kami lakukan di sini, semua instruksi Bapak Persini dan Pementeri. Tapi tolong, jangan disamakan Indonesia ini sama semua dengan Jakarta. Jakarta berada. Fasilitas ada semua. Wisma Atlik dibikin rumah sakit bagus. Kita mana? Rumah sakit Aydon saja provinsi, baru kita meraih, sudah protes kiri kanan orang-orang. Kenapa di sana? Kenapa di sini? Bukannya membantu pemerintah, malah nyinyir protes kiri kanan di orang-orang. Ya, cukup. Tolong Pak Anen, sampaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.